Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat UH Haji Banjar dimanapun berada Sahabat-sahabat UH Haji Banjar juga dimanapun berada Kali ini saya akan berbagi aktivitas saya mengikuti Kenangan-kenangan tes CPNS Dan saya akan menguji kembali kemampuan saya Bagaimana rasanya ikut tes CPNS Dengan menjawab soal-soal yang dibagikan oleh grup latihan Tes CPNS persiapan untuk tryout Ini tryoutnya sudah ini Saya mengikuti tryoutnya untuk CPNS 2021 Yang akan dilaksanakan sekitar bulan tesnya Tesnya bulan Juli akan datang Untuk pendaftarannya mungkin bulan April, Mei Mei, Juni itu pendaftarannya Dan untuk tesnya itu bulan Juli Itu menurut informasi dari Biru Kepegawaian Negara ya BKN ya oke Oke langsung saja kita Saya sudah siapkan kunci Apa namanya ini Aplikasi untuk jawaban saya yang salah dan jawaban yang benar Sahabat yang mau atau ada teman atau anak yang mau ikut tes CPNS tahun ini Ini sangat bermanfaat dan bisa dibagikan ya Video ini bisa dibagikan dan soal-soal disini bisa bermanfaat untuk Anak-anak adik-adik yang mau ikut tes CPNS tahun ini Oke ikuti ya walaupun tidak banyak soal yang saya bahas Karena waktu terbatas mungkin hanya sekitar 30 menit atau 50 menit ya Oke kita langsung ke soal yang pertama Ini deskripsi grup yang mengadakan tryout ini Oke silahkan dibaca Nah saya soal yang pertama Ini dia soal yang pertama mudahan bisa kelihatan Rumusan Pancasila yang dikembangkan oleh Muhammad Yamin Berisi 5 dasar berikut ini yang bukan Termasuk 5 dasar yang dikembangkan oleh Muhammad Yamin adalah Beri kebahasaan, beri kemanusiaan Yang bukan ya Beri ketuhanan, beri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat Oke saya jawab ini Apakah saya benar? Oke saya benar Dapat skor 1 Lanjut Kita lanjutkan untuk soal berikutnya Oke Rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno Dalam pidatunya pada tanggal 1 Juni 1945 Berisi tentang Kebangsaan, Internasional, Mufakat, Kesejahteraan Kebangsaan, Nasional, Mufakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan Kebangsaan, Internasional, Mufakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan Oke Kebahasaan Internasional Mempakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan Kebangsaan, Internasional, Mufakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan Oke yang mana? Oke Hahaha Saya juga bingung nih Oke pilihnya bingung nih Bingung sih Oke Oke saya pilih B Oke ya Mudah betul Bismillahirrahmanirrahim Yeay saya betul lagi Oke saya dapat skor lagi Satu lagi saya skornya Kita lanjut soal berikutnya Oke kita lanjut soal berikutnya Seorang tokoh yang mengemukakan Yang mengemukakan 5 dasar dalam pidatonya pada tanggal 29 May 1945 adalah Apakah Muhammad Hatta Apakah Soekarno Apakah Muhammad Yamin atau Kehajar diwantara atau Raja Nabi Dini Diningra Saya jawabnya Bahana bingung atau Muhammad Hatta ya Oke saya jawab Soekarno lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Salah saya ya Saya salah tanya atau Muhammad Yamin Oke saya dapat 0 kali ini Dapat 0 poin saya Oke tidak apa Kita lanjut soal berikutnya Lanjut soal berikutnya Dekret presiden berlangsung pada tangga Aha saya lupa-lupa ingat ya Yang mana ya 5 Juli 7 Juli 9 Juli 5 Juli ada 2 5 8 5 9 Haduh saya butuh Lalu otak nih Gimana nih Oke saya jawab aja sembarang Bismillahirrahmanirrahim Apakah betul Saya jawab ini 5 Juli Saya pilih yang ganjil aja dah Ganjil semua Betul Ternyata saya ya 5 Juli Saya dapat nilai poin 1 lagi Kita lanjut Oke kita lanjut soal berikutnya Kata pacisila Pancasila terdiri dari 2 kata Yaitu panca Artinya 5 Dan sila Artinya Besar kecil Volah Prinsip Tingkah laku Saya pilih prinsip Oke saya betul lagi Satu lagi poin saya Kita lanjut soal nomor berikutnya Jika hari ini tidak hujan Maka rumah Aldo tidak bocor Hari Wah ini soal anu nih Analogis nih Jika hari ini tidak hujan Maka rumah Aldo tidak bocor Nah Aduh ini sulit ya Hari ini tidak hujan Dan rumah Aldi tidak bocor Hari ini hujan Atau rumah Aldi tidak bocor Salah Hari ini hujan Tapi rumah Aldi bocor Salah Hari ini hujan Dan rumah Aldi bocor Oh iya ini dia Hari ini hujan Oke jika hari ini Tidak hujan Maka rumah Aldi bocor Itu salah ya Ini antara ini Dengan ini saya bingung nih Oke saya pilih yang mana Hari ini hujan Dan rumah Aldi bocor Salah ya Kelimatnya kurang Berarti yang ini Iya Saya betul lagi Sahabat ya Dapat poin satu lagi Apakah saya lulus CPNS tahun ini Oke lanjut Nah ini dia soal yang saya Paling benci Aduh Gambar-gambar seperti ini Mengenai saya ngerti Memahaminya Ini dia bertanya Bagaimana Ini jawabnya gimana ini Oke nih Sahabat pilih yoh Gambarnya ini Pertanyaannya di bawah sini nih Pilihlah gambar yang merupakan Kelanjutan dari pola diritan Gambar pada gambar Pada setiap soal Mana Bingung Saya Tidak ngerti Saya ini Tidak ngerti Oh iya Gini Serong Gini Serong Serong Ya Loh Ini Serong Yang ini Yang ini temannya Kemana Aduh Apakah ini Apakah ini D Saya enggak ngerti soal Sahabat Saya pilih Bismillah Tahu Kalau Saya ambung 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 Lot Bismillah Irman Salah Saya Aduh Oke Tidak apa Dapat Nol Lanjut Oke Lanjut aja Soal berikutnya Nah ini ada gambar lagi Aduh Saya kalau gambar-gambar Seperti ini Paling pusing Sahabat-sahabat Pilih gambar yang Paling berbeda Dengan gambar Yang lain Aduh Mata rabun lagi Gambar yang Paling berbeda Dengan gambar yang lain Ini sama Dengan ini Ini sama Ini sama Ini sama L Wah ini beda ya Ini beda dengan ini Ya Ini sama dengan ini Oke Eh Mana lagi Aduh Aduh Oh iya Ini sama dengan ini Kemudian Ini sama dengan Oh berarti deh Ah saya dapat jawabannya Hahaha Saya dapat satu poin lagi Hihihi Oke Kita lanjut lagi Soal berikutnya Sahabat ya Semua ikan dapat berenang Di air Ikan terbang Dapat terbang Yaudah dah Astaga berulah Semua ikan dapat berenang di air Betul Ikan terbang dapat terbang di udara Ya jelas ya Hal ikan terbang Semua ikan dapat terbang Salah Kecuali ikan terbang Semua ikan dapat berenang Salah juga Kan semua ikan dapat berenang Berarti ikan terbang juga ikut berenang kan bisa Cuman dia bisa berenang Sementara ikan terbang dan terbang di udara Semua ikan dapat bernafas dalam air Oh Hehehe Ya tidak dapat terkesimpulan dong Hehehe Semuanya salah penyataannya Jawaban saya salah Oke saya dapat nol lagi nih Nol Nol nih sahabat nih Saya dapat nol Oke lah Oke kita lanjut lagi Hehehe Salah lagi saya jawabannya Jika A termasuk bilangan ganjil Maka B termasuk bilangan genap Oke Jika B termasuk bilangan genap Maka A tidak termasuk bilangan Ganjil oke Ini blok balik pertanyaan gini gimana A tidak termasuk bilangan ganjil B tidak termasuk bilangan genap Salah A termasuk bilangan ganjil B tidak termasuk Bilangan Genap Salah A termasuk bilangan ganjil B termasuk bilangan genap Tuh A termasuk bilangan ganjil Atau B Ya salah berarti Berarti ini jawabannya Aduh Saya salah lagi Hah Sahabat saya salah Dah Saya dapat 0 lagi Poin saya Oke kita lanjutkan Ya rapapalah Namanya juga latihan Nah sahabat bisa pikirkan ya Jawaban yang benar itu yang mana Bisa diingat-ingat Jika nenek pergi ke hutan Baru 10 menit ya Jika nenek pergi ke hutan Maka ia mencari kayu bakar Jika nenek mencari kayu bakar Maka ia akan mendapat uang Jika nenek pergi ke hutan Maka Ia mencari kayu bakar Kayu bakarnya jadi uang Jika nenek mencari kayu bakar Maka ia dapat uang Nenek pergi ke hutan Maka ia mendapatkan uang Ya itu jawabannya Waduh Saya salah lagi Ya Andaikan bisa diperbaiki ya Saya perbaiki 0 lagi saya ini poinnya nih Aduh nasib nih Apakah saya lulus sahabat-sahabat Ikuti terus Hesti, Belly, Pengki, dan Melly adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama Hesti lulus sebelum Belly tetapi sesudah Pengki dan Melly lulus sebelum Hesti Aduh blok balik ini patok saya nih Hesti lulus sebelum Belly Melly Hesti lulus berarti yang duluan Hesti kan Sebelum Belly tetapi sesudah Pengki dan Melly lulus sebelum Hesti Mana nih Hesti lulus sebelum Pengki Belly lulus paling akhir Itu ya Aduh saya bisa nyimak seperti ini Ayo sahabatnya otaknya berangkap nih Busing saya sudah tua mikirin seperti ini okelah ya Ayo nih penting buat sahabat-sahabat nih Soal yang seperti inilah yang ada nanti di JPNS saya sejawab aja ini Salah saya Aduh saya dapat 0 lagi Oke tidak apa-apa nanti kita lihat poin saya di akhirnya bagaimana Apakah saya masih berhaknya di JPNS yang kedua kalinya Oke kita lanjutkan Promosi iklan ya sahabat-sahabat Lanjutkan soal berikutnya Pancasila tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pada alinia ke Kelima dong Oh saya salah Aduh sahabat-sahabat Aduh salah lagi Dapat 0 lagi saya Aduh Oke kita lanjutkan soal berikutnya Hari lahir Pancasila ditetapkan pada tangga Aduh Saya kalau soal-soal tangga ini paling 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 tak bisa lah Ayo apa jawabannya sahabat Jawabkan bantu-bantu Bono Pren Supaya saya dapat poin tinggi nih Oke Ini ya Aduh 5 Juli Iya Salah lagi saya Saya dapat 0 lagi Aduh Ini Gawat ini saya ini Error dah Error Sudah tua nih error Berikutnya sahabat-sahabat Baru 30 menit ya Kita sampai 30 menit nih Berapa saya dapat soal Tiba-tiba 14 Berumusan Pancasila yang dikebukakan oleh Muhammad Yamin Berisi 5 dasar Berikut ini yang bukan Termasuk 5 dasar yang dikebukakan oleh Muhammad Yamin adalah Yang Kemanusiaan ada Ketuhanan ada Kerakyatan ada Kesehatan rakyat ada Saya beribad Beri kebahasaan dong ya Hore Saya dapat Satu poin Oke Kita lanjutkan Sponsor Oke Ada yang mau ikut Tes Jepang Sd Ini dia jadwalnya Bisa dibaca Silahkan nih Di zoom Di Apa namanya Di stop dulu Di zoom Oke Update informasi hari ini ya Ini ada rencana pendaftaran seleksinya tanggal berapa itu ya Oke Oke Kita lanjutkan soal berikutnya Tidak ada dua gaun rancangan desainer Ani Aventi yang memiliki model yang sama Gaun A dan B adalah rancangan desainer Ani Aventi yang sama Tidak sama berasal dari Salah ya Semua gaun rancangan ini tidak sama dengan gaun rancangan desainer lainnya Berarti mana jawabannya sahabat Ini sebagian salah ya semua desainer Gaun Gaun yang modelnya tidak sama Berasal dari Wah ini mungkin nih Salah lagi saya Haduh Saya terberpikirnya terlalu jauh Terus yang simple ini aja kan jawabannya tadi Haduh 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 Lanjut Apakah saya bisa Betul lagi untuk jawaban yang berikutnya Oke Beberapa benda yang menuai Yang menuai adalah Memuai adalah logam Semua logam adalah Benda padat Oke Benda padat Pasti belum memuai Hanya logam yang memuai Merupakan beranda penalah Benda yang bukan logam Tidak memuai Tidak tentu Bukan berarti Seperti itu ya Beberapa benda padat Dapat memuai salah Benda padat Dapat memuai Benda padat yang dapat memuai Hanya logam berarti Ini jawabannya Aduh Sampai lagi Saya Berapa benda padat dapat memuai Ternyata Aduh Oke lah Saya dapat 0 poin lagi Oke Kita lanjutkan Baru 16 menit Oke Sudah Saya dapat 17 soal Anda secara Sukarela Memberikan informasi Ataupun Opini Pendapat ya Dalam diskusi Dengan orang-orang Yang tidak Anda kenal Dengan baik Oke Lalu Iya Karena mereka Orang yang dekat Dengan saya Betulkah Tergantung Suara berdekat Melihat kondisi dulu Selalu Menyimpan opini Tersebut Kepentingan bersama Selalu Menyimpan opini Tersebut Untuk kepentingan Sendiri Oke Mana ya Anda secara Sukarela Memberikan informasi Dalam diskusi Dengan orang-orang Yang tidak Anda kenal Dengan Bagi Bagaimana Bahasanya Saya Tidak Ngerti Mungkin Ini ya Opini Salah Lagi Saya Ternyata Jawabannya Ini ya Sahabat-sahabat Ini Melihat Kondisi Dahulu Gitu Oke Kita lanjutkan Aja Biar saya Salah Sudah Sudahlah Berlalu Yang berikutnya Masih ada Kesempatan Saya 30 menit Waktu saya Oke Baru 18 Sudah 18 soal Empat orang Membangun Jembatan Untuk sungai Dan selesai Dalam Lima Hari Jika Jembatan Ingin Diselesaikan Dalam Enam Hari Maka Berapa Orang Yang Diperlukan Untuk Menyelesaikannya Empat Orang Membangun Jembatan Untuk Sungai Selesaianya Lima Hari Selesaianya Lima Hari Kalau Empat Orang Lima Hari Lima Lima Jembatan Jembatan Misalnya Enam Orang Berarti 20 Hari Oh Jika Jembatan Ingin Delesaikan Dalam Enam Hari Bagi Dua Berarti Harus Dua Kali Lipat Maka Berapa Orang Yang Diperlukan Tadi Empat Dapan Orang Ya Ya Kan Enam Hari Tuduh Dulu Tujuh Sepuluh Orang Ya Sepuluh Orang Ya Coba Yeay Betul Ada Saya Betulnya Oke Kita lanjutkan Sahabat Sahabat Yang Berikutnya Soal Berikutnya Suatu Ketika Saya Bermalam Di rumah Salah Seorang Warga Di Desa Tempat Ini Suara Saya Kenapa Ngeruk Gitu Ini Ada Gengguan Kita Stop Ada Gengguan Ground Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Suatu Ketika Saya Bermalam Di rumah Salah Seorang Warga Di Desa Tempat Saya Ditugaskan Kebetulan Kamarnya Sempit Begitupun Tempat Tidurnya Apalagi Digunakan Untuk Berdua Dalam Keadaan Tersebut Saya Tidur Dengan Beberapa Kali Terbangun Karena Merasa Tidak Nyaman Oke Jelas ya Menunggu Berapa Saat Baru Tidur Dan Lelap Terjaga Sampai Pagi Gara Tidak Nyaman Tetap Tidur Dengan Mudah Meskipun Tempat Tidur Sempit Ini harus Kejujuran Hati Sahabat Hampir Tidak Dapat Tidur Sepanjang Pagi Oke Ini Jawaban Saya Oke Sahabat Saya Terlalu Jujur Jujur Itu Ternyata Salah Juga Oke Nah Sahabat Jadi Ini Jawaban Yang Tepat Oke Saya Salah Tidak Dapat Nol Poin Oke Kita Lanjutkan Ini Dia Soal Berikutnya Melaksanakan Keputusan Bersama Dengan Penuh Tanggung Jawab Dan Etikat Baik Merupakan Salah Satu Contoh Pengamalan Pancasila Sesuai Silah Ke Ini Apa ya Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusaha Perwakilan Silah Keberapa Itu Sahabat Saya Lupa Ketan Nirmesah Keempat Oke Betul Saya Oke Saya Betul Hore Dapat Poin Satu Lagi Saya Oke Kita Lanjutkan Lagi Waduh Soal Matematika Lagi Jika X Berat Total P Kotak Yang Masing Masing Berat K Kilogram Jika Y Berat Total K Kotak Yang Masing Masing Berat P Kilogram Maka Saya Pilih Yang Ini Sudah Ha Salah Gimana Saya Tahu Matematika Dulu Saya Bertanya Dengan Teman Samping Jawab Ini Oke Saya Diutus Untuk Mahadiri Seminar Menggantikan Atasan Saya Pada Saat Yang Bersamaan Saya Sedang Mengerjakan Laporan Yang Tidak Terlalu Mendesak Oke Barat Ya Menghadiri Seminar Kan Saya Akan Melaksanakan Selesaikan Dulu Laporan Tersebut Sebab Bisa Saja Diminta Oleh Atasan Waktu Waktu Laporan Tersebut Akan Menjadi Merepotkan Oke Tidak Saya Akan Menghindari Seminar Tersebut Agar Dapat Menghindari Dari Tugas Laporan Saya Akan Menghadiri Seminar Tersebut Karena Karena Laporan Belum 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 Harus Segera Diserahkan Kepada Atasan Oke Betul Saya Oke Dapat Satu Poin Lagi Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Jawa Tengah Semarang Sama Dekan Malaysia Apa Kuala Lumpur Berarti Betul Betul Saya Kan Itu Enak Enak Saja Soalnya Oke Kita Lanjutkan Informasi Sponsor Mau yang Lewat Ayo Siapa Yang Mau Ikutan Oke Silahkan Yang Mau Ikut Adik Adik Atau Saudar Saudar Lanjut Sebuah Fabrik Merencanakan Membuat Sepatu Dan Sandal Jika Jumlah Barang Tersebut Adalah 1200 Pasang Dan Jumlah Sepatu Empat Kali Lipat Dari Jumlah Sandal Berapa Pasang Sepatu Yang Akan Dibuat Matematika Lagi Jika Jumlah Barang Tersebut Adalah 1200 Pasang Dan Jumlah Sepatu Empat Kali Lipat Dari Jumlah Sandal Berarti Pasangan Sepatu Yang Akan Dibuat Gimana Caranya Sahabat 250 Ya Gimana Cara Ngitungnya Sahabat Ayo Belajar Belajar Cara Ngitungnya Gimana Berapa Pasang Sepatu Yang Akan Dibuat Buntuk Saya Bisa Ngitung Nah Coba Jumlah Sepatu Empat Kali Lipat Jumlah Sandal Berapa Pasang Sepatu Yang Akan Dibuat Seenggap Seribuat Terima Seribuat 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 Berarti berapa Lagi Apalagi Tak Apalah Yang Penting Sahabat Youtuber Belajar Dibagikan Ini Kepada Anak Anak Ketahui Mereka Sudah Sama Sama Menikah Berarti Ini Ketangkap Yang Lagi Selingkuh Tidak Anda Membiarkan Saja Tidak Itu Pasangan Pribadi Mereka Saya Manggil Mereka Berdua Memberi Nasihat Untuk Ini Betul Kan Betul Oke Kita Lanjutkan Sudah 26 Menit Oke Kalau Tanggung Nanti Kita Cukupkan Satu Jam Waktu Di Negara S Adalah Tiga Jam Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Negara M Sebuah Fosok terbang Bergerak Dari Negara S Ke Negara M Pada Pukul 5 Pagi Yang Tiba 4 Jam Kemudian Berarti 5 Tambah 4 Tambah 2 5 Tambah 4 9 Tambah 2 5 Tambah 4 9 9 9 Yes Salah Kalau soal Matematika Ini Mampus Oke Kita Lanjutkan Aja Perhatian Perhatian Untuk Pernyataan Berikut Ini Unsur-unsur Dalam Pancasila Belum Secara Langsung Dirumuskan Menjadi Dasar Perasapan Negara Nilai Tersebut Terkandung Dalam Pandangan Hidup Masyarakat Indonesia Sebelum Membentuk Negara Asal 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 Mula Tidak Langsung Pancasila Kikatnya Berasal Dari Bangsa Indonesia Itu Sendiri Pernyataan Di Atas Merupakan Urayan Dari Oke Asal Asal Muasa Asal Mula Tindak Langsung Asal Mula Karya A Pilihannya Coba kita Pilih A Salah Saya Aduh Ini banyak Yang salah Teman-teman Juga banyak Yang salah Jawabnya Yang betul Adalah D Asal Mula Tidak Langsung Oke Saya salah Lagi Nol Saya Tidak Apa Banyak Juga Teman Yang salah Oke Sponsor Lagi Saya Mau Ikutan Oke Sponsor Lagi Informasi Siapa Yang Mau Ikutan Oke Ini Perhatikan Bagi Peserta Yang Mengalami Kesulitan Dalam Iya Oke 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 Ada yang belum aktif Katanya Langsung ke soal berikutnya Dalam sebuah kandang Terdapat 50 ekor ayam Terdiri dari 27 ekor ayam jantan Dan 18 Jantannya berwarna hitam Jika yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor Maka banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam adalah Gimana menghitungnya caranya ini ya Udah Ini mau saya teruskan ke teman nih Habis dah Gak usah Berapa ekor 18 Berwarna hitam Jika berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor 12 ya 12 ya Banyak yang betul nih jawabnya Saya salah Oke lah Tak apa Kita sistem cepat aja dah Lanjut Soal berikutnya Penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah Biarpun sendirian Oke Karena Apapun Apapun bukan Bukan partikel ya Sekalipun Pun ini partikel ya Serupiah pun juga partikel Jangan kan Jangan kan berdua Bertigapun Jangan kan berdua Bertigapun Jangan kan berdua Tiga pun juga Tidak bisa diapa-apakan Oke kita lanjut Informasi Soal berikutnya Muhammad Yamin menyatakan bahwa Rumusan lima dasar yang ia kemukakan Berakar dari beberapa kali Kecuali sejarah suku agama Peradaban dan ketetatan Negaraan Sejarah suku agama berarti suku Ya betul saya Ada aja saya betulnya Syukurlah ya seperti saya masih Ada otak gitu Oke kita lanjutkan Rumusan keempat Yang ditetapkan dalam dokumen sebagai Dasar negara setelah rumusan Pancasila Diterima adalah Mukaddimah undang-undang dasar sementara Yaitu pada tangga Rumusan keempat yang diterapkan dalam dokumen Sebagai dasar negara rumusan Pancasila Adalah Oke yang mana ya pada tangga 15 Agustus Betul Satu Betul Minyak yang betul tuh Oke kita lanjutkan sahabat ya Sudah 30 menit nih Kita cukupkan sampai 32 soal baru Sampai 50 soal ya sahabat Oke kita lanjutkan Mudah-mudahan bisa sampai 50 soal Ini tuh sudah saya jawab tadi nih Saya betul ya Saya jawab betul itu jawaban saya betul Satu lagi saya poinnya Oke Nah 3 4 7 11 18 29 47 47 3 tambah 2 3 tambah 1 4 4 tambah 3 7 7 tambah 4 11 11 Ya kan 11 tambah 7 18 20 18 tambah 11 29 29 tambah 18 47 47 ditambah 29 Sama dengan Sama dengan Berpe ya 16 Naik 1 Naik 1 76 Ini jawabannya Hehehe Saya bisa juga matematika Lanjut Oke kita lanjutkan Sponsor Jika 6 K Eh 5 Kali 7 Sama dengan 4 4 4 5 Maka nilai K Pada perkalian tersebut Adalah Hehehe Ya Berapa ya Ini Pakai kakalulator Sahabat Tidak bisa ini Oh iya Saya betul aja Pilih yang paling sedikit Pilih yang paling sedikit ya Karena itu perkalian Kalau makin banyak Berarti makin banyak hasilnya Oke saya dapat Satu poin lagi Tidak apa Lanjut aja Bangsa Indonesia memiliki Norma-norma Yang menjadi Pedoman dalam Masyarakat berikut Beberapa norma tersebut Kecuali Norma hukum Norma sisila Norma agama Norma adat Norma proaktif Salah itu kan Saya dapat satu poin lagi Betul saya jawabannya Kita lanjutkan Ini dia gambar lagi Yang paling saya tidak suka Ini Dia gambarnya Seperti itu Perhatikan gambar berikut Ini gambarnya 1, 2, 3 A, B, C, D, E Yang paling tepat Untuk gambar Soal di atas Adalah Ini sama dengan Apa itu Ini Coba dengan ini Mirim gitu Bundar Bercari Yang bundar Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Oh bukan Ini 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 Berarti Ya B Oke Pasti Yang ini Saya yakin Aduh Kemarin Jadi Besar Ini 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 B B B Saya Salah Kenapa Kenapa C Jawabannya Oh Iya C Ya Tapi Bedanya Apa B Dan C Sama Nih 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 Lihat Wah Ini Mengecoh Ini Soal Saya Salah Nih Ada Saya Teliti Sama B Dan C Wah Ini Gawat Ini Soal Ini Mengecoh Ini Yang Benar Sahabat Betul B Betul Kok Ya B Itu Betul Juga Tuh Mana Bedanya B Dan C Biarlah Mending Saya Salah Sudah 0 Dapat Poin Nasib Kenapa C Wah Wah Bikin saya penasaran Biarin aja Sahabat Ya Saya salah Sudah Tuh Toleransi Dalam Kehidupan Antara Umat Beragama Berarti Tersedia Tempat Beribadah Bagi Semua Umat Beragama Dan Berdekatan Persebaran Agama Dapat Dilakukan Kepada Siapapun Dimana Saja Menghargai Setiap Aktivitas Umat Dan Antar Umat Beragama Serta Pemerintah Setiap Saat Masing-masing Individu Boleh Berpindah Beragama Setiap Agama Melihat Tituan Mana Ini Ini Betul Saya Oke Saya dapat Satu poin Lagi Oke Kita lanjutkan Soal berikutnya Sahabat Biar Kita cukupkan Sampai Satu jam Sahabat Sahabat Sampai 50 Soal Kita genapkan Sampai 50 Soal Walaupun Berapa Menit Kita Habiskan Sampai 50 Soal Oke Kita lanjut Soal berikutnya Untuk Menganalisis Suatu data Komputer Memerlukan Waktu 2 jam 55 Menit Jika Komputer Itu Mulai Menganalisis Datuk Tersebut Pada Pukul 22 40 Maka Komputer Akan Selesai Menganalisis Pada Pukul Oke 2 22 23 23 23 23 95 Oh 23 Oke Waktu 2 jam Gimana ya Ini ya Salah Rumus matematika Saya Tidak Bisa Matematika Saya Sudah Cung Saya Oke Kita lanjutkan Menjawab Soal berikutnya Dalam Paham Pancak Pasa Pancasila Harkat Dan Mertabat Manusia Ditentukan oleh Perilaku Dan Moral Manusia Itu Sendiri Yakni Sikap Kepribadian Manusia Yang Baik Benar Semangat Dan Tercermin Pada Mental Perilaku Betul Sikap Kebangsaan Yang Buruk Di Sehari Perilaku Sikap Kesungguhan Manusia Dalam Memperjuangkan Sesuatu Yang Menurutnya Baik Dan Benar Yang Mana Saya Pilih Yang Ini Hore Saya Betul Oke Tertanya Jawabannya Ini Sahabat Yo Diingat Jawabannya Itu Yang Betul Oke Kita Lanjutkan Lanjutkan Nah Ini Ada Informasi Ya Yang Mau Silahkan Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Masih Lama Lama Ini Dia Nah Patuh Ini Otomatikan Sahabat Ya Saya Acung Kalau Otomatikan Oke Sudah Saya Jawab Ini Salah Ya Sudah Saya Ingat Ingat Tidak Tadi Tidak Sudah Belum Ini Banyak Betul Jawabannya Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Sikap Saya Terhadap Perubahan Ide Dan Cara Baru Dalam Melaksanakan Pekerjaan Adalah Stabilitas Dalam Bekerja Lebih Penting Perubahan Adalah Sebuah Kebis Caya Perubahan Bukan Perjaminan Keberhasilan Dengan Adanya Perubahan Kondisi Kerja Pasti Lebih Baik Keberhasilan Pekerjaan Tergantung Jenis Perubahan Ide Dan Cara Oke Betul Oke Kita Lanjutkan Jika Tabung K Tingginya Dua Kali Tinggi Tabung L Dan Jari Jarinya Setengah Tabung L Perbandingan Isi Tabung K Terhadap Isi Tabung L Adalah Dua Dua Kali Lebih Tinggi Ya Sama Satu Banding Satu Ada Berarti Satu Banding Dua Oke Saya Betul Lagi Kalau Kali Kalian Dikit Saya Bisa Kita Lanjutkan Jika Aturan Pada Tempat Anda Bekerja Terdapat Perseratan Yang Membuat Anda Tidak Mungkin Untuk Melanjutkan Pendidikan Ketingkat Yang Lebih Tinggi Maka Sikap Anda Adalah Oke Tidak Juga Tetap Fokus Sambil Menunggu Perseratan Terpenuhi Oke Salah Oke Bia Saya Langsung Jawab Tadi Ada Ada Yang Lebih Tepat Jawabannya Oke Tapi Ini Banyak Juga Teman Yang Jawab Ini Oke Saya Salah Lagi Nol Kita Jawab 5 soal Sampai 50 Sudah Cukup Sampai Berapa Menit Pun Saya Menjawab Tidak Apa Kita Nah Ini Lagi Perhatikan Gambar Berikut Gambar Berikut Ini Apa Yang Yang Ditanyakan Soalnya Yang Mana Coba Kita Buka Saya Juga Kan Aduh Bila Gitu Saya Pilih Yang Ini Yang Oke Ya Kok A Kok A Kenapa Dada Dada Ini Petunjuk Soalnya Oke Saya Salah Lagi Oke Mungkin Sahabat Bisa Memahami Nanti Anak Anak Yang Mau Ikut Tes GPNS Kenapa Jawaban Saya Salah Nah Ini Ini Dia Matematika Lagi 1234 Di atas Pasti 5 Kan 28 26 Disini Kenapa Dijedi Ini 80 Matin Disini 5 Per Berapa 5 Per Oke Oh Ya 22 88 Berarti Situ Di ujung Kedua Lagi Harus 22 22 Ini 6 Dapat Dimana Oh Ya 8 Kalo 3 Kalo 4 Ya Aduh Saya Nggak Ngerti Ini Aduh Pira Saya Jawab Ya Nah Sahabat Anak Anaknya Mau Jawab Yang Mana Dihitung 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 Saya Nggak Ngerti Saya Jawab Ini Aja Ya Akan Salah Yang Namanya Juga Sembarangan Jawabannya Tidak Dihitung Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Ketika Ketua RT Anda Membutuhkan Warganya Untuk Melakukan Kerja Bakti Di Lingkungan Rumah Anda Dan Sekitarnya Anda Sangat Sedang Sibuk Maka Anda Akan Tetap Ikut Kerja Bakti Walau Ada Punya Tugas Tugas Menemui Pak RT Dan Warga Dengan Bawa Maaf Dan Makanan Nah Ini Oke Minta Salah Seorang Harga Untuk Nganti Kerja Bakti Bisa Juga Ya Tidak Ambil Peduli Anda Tidak Bisa Minta Orang Lain Untuk Mengwakili Anda Tidak Bisa Juga Oke Yang Ini Angkaknya Bagus Yang Angkaknya Terhormat Betul Satu Oke Masih Kita Jawab Dua Soal Lagi Kita Jawab Dua Soal Lagi Mudah Ada Soalnya Kita Tendapkan Sampai 50 Umum Hukum Bertujuan Untuk Menciptakan Sanksi Bagi Pelanggar Hukum Oke Menciptakan Hukuman Yang Setimpal Bagi Pelanggar Hukum Oke Menciptakan Sosial Dalam Masyarakat Menciptakan Keadilan Sosial Bagi Individu Menciptakan Tetanan Masyarakat Yang Tertib Ini Yang Ternyata Itu Jawabannya Sahabat Oh Saya Juga Kepikiran Kesitu Malah Lagi Saya Jawabannya Oke Kita Lanjutkan Lagi Ini Soal Yang Terakhir Saya Jawab Kita Genapkan 50 Aja Makna Beber Beberapa Siswa Memakai Sepatu Putih Adalah Ada Siswa Yang Tak Memakai Mengikuti Senap Semua Siswa Memakai Sepatu Putih Tidak Ada Siswa Yang Tidak Bersepatu Putih Nah Ya Ini Beberapa Siswa Memakai Sepatu Putih Adalah Ada Siswa Tidak Bersepatu Putih Ada Siswa Bersepatu Putih Dan Tidak Mengikuti Senam Semua Peserta Senam Bersepatu Putih Ada Siswa Yang Tidak Gini Saya Dapat Poin Satu Oke Sahabat Baik Akan Kita Lihat Hasilnya Berapa Saya Dapat Nilai Setelah Menjawab 50 Soal Ini Maka Kita Akan Lihat Hasilnya Nah Sahabat Inilah Hasil Inilah Hasil Saya Mengikuti Tryout Untuk Soal Soal Yang Bakalan Keluar Di Uji JPNS 50 Soal Yang Diperkirakan Keluar Untuk Tes JPNS 2021 2021 Ini Nanti Akan Saya Lanjutkan Soal Soal Berikutnya Mungkin Ada Banyak Soal Soal Yang Akan Saya Bahas Dan Simak Terus Video Saya Ini Ikuti Terus Channel Saya Yang Akan Berbagi Berbagai Hal Hidup Dan Kehidupan Termasuk Yang Mau Ikut Tes JPNS Oke Siapa Tau Ada Sahabat Saudara Sanak Yang Memerukan Soal Soal Ini Ayo Dibagikan Dan Disini Langsung Ada Pembahasannya Tadi Langsung Saya Jawab Aja Tidak Seperti Biasanya Saya Bikin Soal Nanti Jawab Sendiri Di Google Formulir Dan Tau Sendiri Jawabannya Apa Gitu Ya Oke Tapi Bisa Juga Nanti Ini Saya Potong Jawabannya Saya Cut Nanti Kunci Jawabannya Saya Buatkan Di Google Formulir Dan Anda Akan Latihan Sendiri Kalau Ini Nanti Akan Saya Buatkan Aja Juga Yang Versi Tanpa Jawaban Dalam Waktu Yang Lebih Singkat Tentunya Tidak Lebih Panjang Dari Ini Jadi Nanti Saya Potong Jawabannya Saya Potong Saya Buang Saya Cut Lalu Jawabannya Benar Nanti Anda Isi Di Google Formulir Yang Ada Di Deskripsi Videonya Nanti Kalau Sampat Saya Buatkan Oke Terima Kasih Sahabat Sahabat Semua Bagikan Kali Ini Mudah Mudahan Selalu Bersilaturahmi Dengan Siapapun Kita Berteman Mudah Mudah Berkahnya Dan Siapa Tahu Anak Anda Sahabat Anda Merlukan Konten Konten Yang Saya Bagikan Di Channel Saya Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh